Selamat malam dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang telah saya janjikan Saya akan mereview tentang Trafo SMPS Ini ya Ini Trafo SMPS Fungsinya sama seperti Trafo yang ini Untuk Power Supply atau PSU Driver Power Jadi disini saya Ada di depan saya ada 2 Trafo Ini satu Trafo Biasa Trafo kotak besi 10A murni Dan yang ini Trafo SMPS 20A Jadi untuk Trafo SMPS ini Bentuknya Seperti ini Tapi Kecil Tapi dia mampu Memberikan arus Sebesar 20A Dibandingkan dengan yang besar ini 10A Untuk Trafo SMPS ini Saya kemarin beli Dengan harga 300.000 300.000 300.000 Untuk yang Trafo Besi Saya beli dengan harga 525.000 Keuntungan Atau kelebihan dari Trafo SMPS ini Yang pertama Yang pertama adalah Bentuknya yang kecil Kecil Dan tipis Bentuknya seperti ini Lalu kelebihan yang kedua Untuk output Untuk output ini sudah langsung DC Untuk outputnya sudah langsung DC Bisa dilihat disini Ini ada Min Yang tengah itu Ground Lalu plus Jadi Untuk Jika kita memakai SMPS ini Kita sudah tidak Memerlukan lagi Yang namanya Kit PSU Seperti ini Jadi Tidak perlu lagi Kita menggunakan Kit PSU Atau punya arah ini Untuk power Driver power kita Untuk keuntungannya Lalu Disini juga ada 12V Nah ini 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 12V Ini juga 12V Jadi Kalau kita Menggunakan Trafo SMPS ini Kita langsung Bisa pasang kipas Disini Atau disini Atau Dua-duanya Kita pakai Bisa Bisa Oke Untuk SMPS ini Saya beli kemarin 20A Tegangan outputnya 8 70 atau 80 Kemarin Saya lupa Output VDC Kita Coba langsung saja Kita ukur nanti Berapa Besarnya Keluaran Dari Trafo ini Oke Ini Input Dari BLN Saya Colokkan Moga-moga Tidak Trip Untuk MCB Rumah Karena Posisinya Malam Jadi Nyala Semua Lampu-lampu Di Dalam Rumah Oke Untuk Sebelum Saya tancapkan Ke Stacker BLN Untuk Yang Profitam Kita Ambil Di Ground Kita Ambil Di Ground Tidak Tidak kita tancapkan semoga saja tidak nge-trip nah tidak nge-trip ya bisa dilihat disini lampu indikator sudah menyala langsung aja kita sebentar ini saya arahkan dulu ke oke sudah ke 200 DC volt ya lalu kita colokkan ke positif ke jalur yang positif kita dapatkan disini 72,7 berarti kita anggap 73 lalu untuk yang min 71,8 kita anggap 72 ini tadi 72 nah ini selisihnya 1 volt ya oke lalu kita ukur untuk yang 12 voltnya ketemunya berapa untuk min ke jalur min untuk plus kita pegang disini ketemunya 11,9 ya 12 lah oke jadi itu tadi keluaran tegangan dari trafo SMPS ini ya perlu diingat untuk yang pemula atau yang katakanlah yang belum terlalu mengerti listrik mohon maaf saya ngomong seperti itu ya jadi SMPS ini ada dua bagian ya ini ketengah sini nah ini tegangan tinggi ini saya cabut dulu biar enak jadi untuk kesini sampai tengah sini ini daerah berbahaya lor ini tegangan tinggi untuk yang sini kesini ya ini sudah diperkecil tegangannya jadi bisa 80 bisa kita sesuaikan ya sesuai dengan ini trafonya ini ini menggunakan trafo ferit kenapa selalu di PCB power supply atau SMPS bisa dilihat di televisi di rangkaian televisi atau yang lain ya nah jadi disini ada garis lor disini ada garis ini bukan tidak ada maksudnya jadi garis ini memisahkan antara nah disini yang saya bilang tadi untuk tegangan tinggi tegangan tinggi untuk mengukur besarnya ampere mohon maaf saya tidak bisa mengukur karena saya tidak punya alatnya ya jadi untuk mengukur ampere ini dibutuhkan beban semu beban semu atau juga disebut juga damilot nah mohon maaf saya tidak punya alatnya jadi saya tidak bisa mengukur berapa besarnya ampere saya percaya dengan yang jual bilangnya 20 ampere walaupun disini ada tulisan SMPS SOS 10 ampere disini disini jadi nah seperti itu ya jadi kalau memang penjualnya jujur ya Alhamdulillah kalau tidak ya yaudah mohon maaf juga ini karena saya baru pertama untuk mencoba trapo SMPS jadi untuk video pemakaian nanti ke driver power driver power nanti akan saya coba tapi di video selanjutnya ya lor saya kira cukup itu dulu lor yang bisa saya sampaikan untuk review trapo SMPS ini sekali lagi yang baru melihat channel saya yang belum subscribe monggo di subscribe kita belajar lewat youtube ya lewat media sosial youtube kita belajar bersama silahkan di subscribe like dan komen terima kasih yang sudah mensubscribe yang sudah mensupport video-video saya jika ada pertanyaan isi di kolom komentar terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati